Ya salam satu soldier kita berjumpa lagi ini ada TV 21 Slim ya masuk dengan keluhan jadi kalau di on itu ada suara tweet 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 dan lampu indikator tidak ada menyala sama sekali alias mati total lampunya jadi kita buka saja langsung ini mesinnya kita tarik luar kita buka kabel speaker sama AC code supaya bisa mesinnya bisa keluar coba kita terawang apakah TV ini sudah pernah di servis sebelumnya ya jadi kalau saya lihat saat ini solderannya masih original semua artinya TV ini baru pertama kali rusak kita lihat elko nya juga tidak ada yang gemung elko beplesnya sekarang coba kita tes kita ambil sekornya dulu terlebih dahulu ini kita pasang sekornya sini lalu kita balik mesinnya sebelum kita colok kembali ini hal pertama yang kita lakukan jika menemui TV yang bunyi cuci itu itu pertama kita lakukan mengukur dulu komponen tes meternya kita bawa ke kali satu ya jadi pertama yang harus kita ukur itu nah itu adalah komponen transistor horizontal Hai jadi tes meternya sudah mulai error ya yang ini transistor horizontal itu kita ukur dulu ya kaki atas dan kaki bawah kita balik ya jadi transistornya ini tidak jebol jadi artinya bukan transistor ini yang membuat bunyi cuci tadi nah lalu kita ukur kembali atau kita pindah ke dioda beples yang 3 ampere ini ya kita ukur juga ya dioda ini juga tidak tembus artinya bukan dioda ini yang bikin bunyi cuci tadi lalu kita pindah ke dioda ada dioda besar di atas dioda ewe ya tidak berbalik juga dan ada satu lagi yang ini ya ini memang goyang karena dia berparalel dengan satu kapasit terbesar ya jadi kemungkinan besar ini adalah playback yang bikin cuit-cuit jadi playbacknya shot sambil menunggu solder panas kita review sejenak jadi tipe ini dia menggunakan IC yang ini 3,3 volt dan ini 5 volt Hai ya jadi tipe ini sangat istimewa karena beda sama tipe-tipe slim yang lain jadi kalau kita lihat dari belakang itu nah 3,3 voltnya yang ini nah 3,3 volt ini itu yang switching ke IC program atau ke CPU nya di tanpa 3,3 itu tidak akan switch ya ini 5 volt 5 volt ini itu yang memberi ke PC ke tuner dan tegangan lain-lainnya ya tipe ini juga sering putus dioda yang ini jadi ada dioda yang sejajar jadi positifnya hatinya itu baku belakang setelahnya itu terus hubung ke SE jadi ini dioda sering putus apabila itu aksi suara shot dan menyebabkan juga mati total jadi kemungkinan besar ini adalah playbacknya yang rusak jadi teman-teman bisa dengar sendiri bunyi cuit-cuit tadi sudah sangat jelas ya jadi ini kita harus lepas dulu playbacknya jadi playbacknya ini kita lepas dari papan nah tujuannya agar kita mengukur kembali jadi apakah tegangannya itu sudah kembali 115 volt atau 125 volt itu di saat kita buka playbacknya ya karena tipe ini menggunakan SE125 berarti tegangannya kurang lebih segitu dan tegangan yang lain ya jadi untuk ukurnya kita lihat jangan di skip teman-teman kita lepas dulu playbacknya apakah tipinya indikatornya juga sudah nyala atau seperti apa nanti kita lihat teman-teman jadi untuk membuka playback ini kita solernya harus ekstra panas ya karena ada beberapa kaki yang terhubung di grounding ya ini playbacknya sudah terlepas jadi selanjutnya kita langsung mengukur jadi yang pertama kita ukur itu adalah tegangan 125 voltnya kabel desmeternya kita jepitkan ke grounding ya lalu kita on kan tv-nya lalu kita tancap ke dioda B plus ya jadi ya teman-teman kalau dilihat tuh jarumnya sudah naik ke 125 volt artinya tv-nya sudah nyala coba kita lihat indikatornya dari atas ya itu indikatornya nyala ya kita ulang lagi kita matikan lalu kita nyalakan ya itu indikatornya sudah nyala artinya memang playbacknya yang bikin shot akhirnya menyebabkan mati total jadi ini playbacknya ya coba kita menggunakan meter digital di saat tv-nya sudah nyala apakah tegangannya semua sudah hadir ya kita ukur yang 125 voltnya ini terukur berapa ya di dioda yang ini ya kita lihat itu terukur ya kurang lebih 124 volt ya lalu kita ukur 3,3 yang switching ke IC program ya itu terukur 3,2 sekian sekian sekiannya ya lalu kita pindah ke IC 5 volt yang supply tuner ini 5 volt ya itu terukur berapa kita coba lihat jadi kita ukur di kaki elko ya itu terukur 7,2 volt ya turun menjadi 6 volt ya ini bukan patokan karena digital meter itu seperti berubah-ubah jadi kita tidak usah terlalu kita lihat itu karena memang bebannya juga belum ada ya jadi kalau kita review yang ini yang ini 5 voltnya yang ini IC suaranya ya yang ini horizontalnya jadi itu 6090 ya horizontal ini kuat di 29 juga pakai esternya 6553 nah itu esternya dan tipe nya ini ya teman-teman bisa lihat ya AXS 200 ya yoke nya juga beda dari yang lain tidak ada samanya dia di tipe lain dia juga menggunakan IC matrix di atas dan elko 250 polnya dobol jadi di atas ada jadi di bawah juga ada ya jadi sekian teman-teman semoga menginspirasi ini tinggal ganti flyback tipi nya bisa langsung jeling oke terima kasih terima kasih terima kasih